Selamat menikmati, DPD Pankudus narketnya minimal untuk siji fraksi soko pemilu Rangai Upat Likur. DPD Pankudus mulai bersiapnya diri soko melu andil yang pemilihan umum Rangai Upat Likur. Pernyataan, sehingga 2 telung kursi yang DPRD Kudus narketnya bakal meningkatnya jumlah kursi minimal 2 siji fraksi yang DPRD Kudus. Hal ikut disamanya karo ketua DPD Pankudus ngelar pendidikan politik bareng kader partai, dan pelantikan barisan muda penegak amanat nasional dan DPD Perempuan Amanat Nasional Puan Kudus. Endang ngomong saya partai PAN yang lagi dilantik diharap no iso berkiprah soko ngewujud no cita-cita DPD PAN, soko nyapai minimal patang kursi soko pemilu. Sahabat arahiku ketua DPD barisan muda PAN Kudus ngomong, karo orangnya formatur sing anyar dilantik diharap no iso ngawal cita-cita DPD PAN Kudus soko ngewujud no siji fraksi yang DPRD Kudus. Strategi khusus utawa program sing bakal digerak no karo BM penegak amanat nasional, yaitu fokus ngelakuna terobosan ng media digital elektronik utawa cetak. Iki dilakuna ngilingi saiki masyarakat urep ng tengah-tengah era 4.0 sing nuntut kanggo melek teknologi. Perempuan mendukung DPD PAN Kudus di bidang perempuan. Penjabarannya tadi melalui organisasi-organisasi perempuan, komunitas-komunitas perempuan, bagaimana mereka juga sebagai marketing istilahnya, mensukseskan daripada cita-cita dari DPD PAN Kudus melalui mereka. Dan di sini banyak profesi ya, sebenarnya kalangan tentunya dengan berbagai komunitas daripada pengurus puan yang tentu untuk kali ini harapan saya suara PAN juga akan signifikan melalui mereka. Dan PM PAN juga... Harapannya nanti dari teman barisan mudapan bisa membuat gerakan ataupun apa namanya inovasi terkait dengan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Ketua. Dalam hal ini adalah pengendang selaku Ketua DPD terkait dengan satu praksi. Dalam hal ini bisa memberikan sumbangan ataupun jumlah kursi, terutama di Kabupaten Kudus ini paling tidak kita bisa meraih satu praksi. Jadi tentunya kita mengerahkan seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Kudus.